Ini ada diberita acarakan Pak, tolong dilihat Bahwa hasil kesepakatan kami Yang pertama, jangan tidak ada relokasi sebelum hak-hak keluarga terdampak dipenuhi Kedua, hak-hak keluarga terdampak dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku Berupa peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2018 Dan peraturan Presiden nomor 78 Empat, KSOP, Pemda Borut, Pemprep, Peruntala Utara, dan PT Agit Diminta untuk bertanggung jawab terhadap keluarga terdampak Dan segera diselesaikan Ya, tolong ini kami punya dasar Pak Musyawara itu ada dasar hukumnya Pak Camat Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa Jadi Bapak punya dasar mau bongkar, ini apa? Jadi begitu Pak Camat ya Bapak punya dasar untuk bongkar masyarakat Sudah, tidak usah tanya Bapak, silakan Bapak lapor mengumparti Baru-baru, buat tanya masyarakat Bapak ini juga mau kita pilihkan Bapak suruh dengar Bapak tidak tahu aturan Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu aturan Sudah keluar dari sini Bapak tidak tahu aturan Bapak tidak tahu aturan Bapak kalau tahu aturan mungkin Saya pemikiran dan saya hati Kasih pirang, kasih pirang Kasih pirang, kasih pirang Bapak di kecamatan angkret Tahu aturan sini Tidak tahu aturan Apa-apa ini? Bapak, belajar dulu Pak Kalau tidak tahu aturan Bapak di kecamatan angkret Tahu aturan sini Tidak tahu aturan Bapak belajar dulu Pak Bapak sendiri yang mengakui Bahwa Bapak tidak tahu aturan dulu Sudah setuju, silakan Yang sudah terima uang Yang siap ditangkap hari ini Pak Tangkap saya Nanti mau lihat? Iya, saya tangkap hari ini Saya mau lihat polisi tangkap saya Untuk saya babela raya Saya babela masyarakat di HAKK Saya mau lihat Saya ilas Pak yang mau tangkap hari ini Bapak, bapak kalau saya tangkap saya Silakan tangkap saya Saya tidak takut hari ini mau ditangkap Siap saya Pak Saya di sini berdiri sebagai pemerintah desa Saya kepala desa Saya punya rakyat sini Saya dipilih rakyat Di perintah bupati Perintah bupati kamu salah-salah Oke, oke Silakan Bapak menangkap ke bupati Kamu saya saja Eh, saya di sini dipilih rakyat Pak Silakan Bapak di tujuh bupati Bapak di tujuh bupati Betul ya Pak Saya dipilih rakyat Saya dipilih rakyat Saya dipilih rakyat Itu jangan, Bapak ingat Bapak, yang lain jangan Bapak Terima kasih Terima kasih. Tetapi di lapangan kita miskomunikasi sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang mungkin terhadap di video di TikTok maupun di Facebook sekarang. Tapi terakhir kami setelah demo kami sudah bersepakat, setelah bersepakat kami sudah saling memaafkan karena saya pikir saya selaku kepala desa mungkin pejabat paling terendah dan saya mungkin yang lebih muda daripada camat tersebut. Saya langsung meminta maaf. Percamatan itu sudah sesuai mekanisme dan sudah sesuai tahapan. Jadi kemarin itu adalah tahapan penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Nah pada saat itu, pada saat yang sama, kita sudah diawali dengan menyurat. Kita awali dengan surat pemberitahuan kepada warga bahwa dari tanggal 26 September kita mulai penertiban. Tapi sekali lagi kami sampaikan di surat itu, itu diawali dengan penertiban meteran. Kenapa kita yang mengambil langkah untuk penertiban ini harus diambil langkah awal? Karena masyarakat tidak mampu menyampaikan kepada kami, kepada pemerintah camatan, kepada panitia yang menindaklanjuti ini proses yang sudah jalan. Itu tidak mampu masyarakat menyampaikan atau warga menyampaikan tidak siap atau tidak punya biaya. Ini ada diberita acarakan, Pak. Tolong dilihat bahwa hasil kesepakatan kami, yang pertama, jangan tidak ada relokasi sebelum hak-hak keluarga terdampak dipenuhi. Kedua, hak-hak keluarga terdampak dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 78. Empat, KSOP, Pemda Gorut, Pemperb Gorontala Utara, dan PT Agit diminta untuk bertanggung jawab terhadap keluarga terdampak dan segera diselesaikan. Tolong ini kami punya dasar, Pak. Musyawara itu ada dasar hukumnya, Pak Cama. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Jadi Bapak punya dasar mau bongkar, ini apa? Jadi begitu, Pak Cama, ya? Pak cuman sendiri. Hukum riba. Bapak punya dasar untuk bongkar masyarakat. Sudah, tidak usah tanya kepada saya. Bapak, silahkan Bapak lapor hukum parti. Baru itu, baru buat tanya kepada saya. Bapak ini juga mau suruh kita pilih dengan hukum mantu. Mau suruh dengar waktu. Biar anak tidak tahu aturan. Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu aturan. Sudah keluar dari sini. Bapak tahu aturan terhadap pendengaran di tawang. Bapak tidak tahu aturan. Bapak, kalau tahu aturan mungkin sepemikiran dan sehat. Kasepira, kasepira, kasepira. Tapi kalau Bapak, kalau di Kecabatan Anggret, Kecabatnya tidak tahu aturan. Bapak ini, Pak, belajar dulu, Pak, kalau tidak tahu aturan, Pak. Di Kecabatan Anggret, Kecabatnya tidak tahu aturan. Kecabatan Anggret Kecabatan Anggret